Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, saya sampaikan selamat bergabung pada acara webinar series dari Department of Science and Nutrition I3L, episode keempat pada kali ini, pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapak-Ibu dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung, rekan-rekan, kolega, adik-adik mahasiswa, dan para alumni semua. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini memberikan manfaat dan insight baru bagi kita semua. Tema kita pada hari ini adalah tentang authentication and optimization of food compounds, kira-kira mencakup pembicaraan mengenai food chemistry, kimia pangan, dan food analysis atau analisis pangan. Nah, sekarang ini sudah memasuki periode atau episode keempat. Sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah melaksanakan tiga sebelumnya. Yang pertama, tanggal 19 Agustus itu, tentang you and your gut microbiota. Kemudian tanggal 16 September itu tentang updates on sensory evaluation. Tanggal 21 Oktober, bulan lalu, tentang mapping and assessment of functional food. Dan sekarang, tanggal 18 November, tentang authentication and optimization of food compounds. Nanti bulan depan, saya juga akan share ya di slide berikutnya tentang mati depan, yaitu mengenai healthier choice symbol and nutrition label. Nah, rangkaian webinar series ini merupakan capupan dari bidang-bidang ilmu pangan dan gizi ya, yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua untuk updates mengenai informasi terbaru atau current research terkait bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Nah, pada seminar kali ini dan seminar sebelumnya, kami juga mengundang dari industri, expert, ya, students, kami, alumni, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga expert dari luar negeri ya, yang akan mengisi acara pada bulan berikutnya. Baik, Bu Hirda bisa slide selanjutnya? Next. Ya, ini ada webinar, agenda, pada siang hari ini. Akan ada pembukaan dari saya, yang langsung saya pegang. Perkenalkan juga sebelumnya, saya Naro dari Department Food Science and Nutrition I3L. Saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Kemudian setelah pembukaan dan lain sebagainya, akan ada pembicaraan dari pembicaraan pertama. Kemudian dilanjutkan pembicaraan kedua dan pembicaraan ketiga. Ya, selanjutnya sesi pertanyaan dan jawab, ya, tanya-jawab. Dan kemudian Bapak-Ibu yang hadir, dimohon untuk mengisi attendance list yang akan diberikan, linknya terkait yang nanti saya akan share juga. Di situ juga ada evaluation form, sekaligus menjadi bukti bahwa kita menghadiri seminar pada siang hari ini. Baik, Bu Wierda, selanjutnya. Ini ada peraturannya, para peserta diminta untuk tidak mengaktifkan audio selama webinar berlangsung. Untuk menghindari kebisingan yang diakibatkan dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak seharusnya masuk ke dalam audio. Kemudian yang kedua, para peserta diizinkan untuk memberikan pertanyaan dengan menggunakan Q&A feature, ya, untuk memberikan pertanyaannya atau komentarnya. Dan terakhir, ada evaluation survey yang saya sebutkan tadi, ya, di akhir acara ini. Dan juga sebagai bukti bahwa kita menghadiri seminar pada siang hari ini. Baik, selanjutnya, Bu Wierda. Ada video, ya, sebelum kita mulai. Sebelum mulai, saya akan, kami akan memutarkan video mengenai departemen kami. Kemudian akan saya lanjutkan penyampaian mengenai biodata para pembicara. Dan dilanjutkan dengan penyampaian material para pembicara. Baik, boleh diputar, Bu Wierda? Baik, boleh diputar, Bu Wierda. Baik, boleh diputar, Bu Wierda. Baik, boleh diputar, Bu Wierda. Baik, terima kasih sudah memperhatikan video yang telah kami putar. Baik, kita masuk ke acara inti. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh para pembicara. Saya sebutkan, saya bacakan CV singkat dari setiap pembicara, ya, dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Kita mulai dari Bu Clara. Bu Clara Marisa Olivia, BSC MSC, memiliki academic background S1 dari University of Saskatchewan, Kanada, dan S2 dengan bidang Nutrasticals dari University of Saskatchewan, Kanada juga. Pernah meniti karir di bidang industri di Priority Type Incorporation, ya, 2012 sampai 2014, kemudian di Tripper, 2014 sampai 2019. Beliau memiliki beberapa pengalaman research, ya, seperti Novel Flax Orbitide Derived from Genetic Delations, yang dipublish di BMC Plant Biology tahun 2018, dan Seco Isolary Seresional Deglucoside and Cyanogenic Glycosides in Gluten-Free Bread Fortified with Flaxseed Milk, yang sudah dipublikasikan di Journal of Agricultural and Food Chemistry. Beliau memiliki research interest di Natural Plant Products for Nutrasticals and Flavors. Baik, CV pembicara kedua, minta tolong, Bu Erda. Kemudian pembicara kedua dari Bu Siti Denia, TM Biomed, beliau Business Development Manager dari PT Chrome Tech Indo Utama. Terima kasih, Bu Siti, sudah berkontribusi pada seminar siang hari ini dan berbagi ilmunya. Beliau memiliki academic background, Master of Biomedical Science dari University of Indonesia. Beliau memiliki pengalaman industri yang panjang, seperti dari Technical Manager di LAKESDA DKI tahun 1997 sampai 2005, Quality Assurance Manager PT EGLAP International dari 2005 sampai 2010, Quality Assurance Manager PT LIFUNG ASA 2011-2012, Sales Manager PT Chrome Tech Indo Utama 2015 sampai 2019, dan sekarang Business Development Manager PT Chrome Tech Indo Utama 2019 sampai saat ini. Selanjutnya, CV pembicara ketiga. Selanjutnya ada Pak Hans Wiranegara, beliau merupakan alumni dari Departemen Food Science and Nutrition ITL. Bahkan background-nya, Sarjana Teknologi Pangan dalam bidang imu pangan dan gizi, dari I3L. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai Laborator Assistant di mata kuliah Analytical Methods in Food Science 2, dan memiliki carrier background sebagai flavor creation and application intern in Wivaudan Indonesia 2019 sampai 2020. Itulah CV pembicara kita pada siang hari ini. Saya akan persilahkan kepada Bu Clara untuk menyalakan videonya dan langsung melakukan pembicaraan. Silahkan Bu Clara. Baiklah, terima kasih Pak Naro. Sebentar akan saya share screen-nya. Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Clara Marissa Olivia. Saya saat ini dosen di Fakultas Food Science and Nutrition di ITL. Hari ini saya akan membicarakan tentang Vanilla. How to tell the real green goal. Oke, jadi ini outline untuk kita hari ini. Pertama, kita akan lihat introduction about Vanilla. Kenapa dia sangat mahal? Dan cara-cara untuk memproduksinya apa saja sih? Lalu, analytical tools apa saja yang bisa kita pakai untuk mengecek authenticity dari Vanilla. Yang akan kita cover hari ini adalah spektrofotometri, HPLC, Saira, dan SNIF NMR. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya ceritakan dulu ya tentang Vanilla. Jadi, Vanilla ini tergolong sebagai top 10 most adulterated food in the whole world. Nomor 3 itu apple juice. Nomor 2 itu maple syrup. Dan nomor pertama itu Vanilla extra. Lalu, vanillanya juga termasuk sebagai top 3 most expensive spices. Nomor 3 itu di mahlap. Sorry, maksudnya mahlap. Nomor 2 adalah vanilla sendiri. Yang saat ini pun harganya masih lebih mahal daripada silver atau perak. Lalu, saffron. Saffron ini harganya bisa sampai 500 sampai 5.000 USD per pound. Dan bisa dibilang harganya lebih mahal daripada gold atau emas. Oke, kita lanjut. Jadi, kita lihat dulu definisi dari Vanilla. Jadi, saat ini sebenarnya ada sekitar 110 varietas dari Vanilla. Tapi untuk komersil, hanya 3 saja yang diakui secara internasional. Yaitu Vanilla planifolia, Vanilla tahitensis, dan Vanilla pompona. Dan di antara ketiga ini, mereka semua punya rasa wangi yang berbeda-beda. Jadi, aplikasinya pun berbeda. Dan tiap industri kemungkinan mau varietas yang berbeda untuk makanan mereka atau perfumery. Vanilla sangat sering dipakai sebagai flavoring agent. Dan juga untuk fragrances di berbagai macam industri. Tentu saja salah satunya adalah food and beverage, makanan dan minuman. Lalu di kosmetik, pharmaceutical, dan juga di rokok. Dan tidak hanya dia terkenal karena memang rasanya yang sangat vanilish, creamy. Tapi karena dia juga punya kemampuan untuk rounding up the flavor. Jadi, kalau kita punya es krim coklat atau es krim coklat mint itu bagaimanapun, biasanya industri akan tetap pakai vanila untuk membuat rasanya menjadi lebih enak. Nah, rasa vanila ini itu sebenarnya bisa dilihat dari empat komponen ini. Jadi, komponen ini, satu adalah vanilin itu sendiri. Yang kedua adalah parahidroksibensaldehyde. Yang ketiga adalah vanilic acid. Yang keempat adalah parahidroksibensaldehyde. Jadi, kalau kita lihat vanilic acid sebenarnya hanya bedanya di sini saja. Ini karboksilik acid dan ini aldehyde. Sama dengan ini parahidroksibensaldehyde. Aldehyde di sini, lalu pihidroksibensaldehyde ada karboksilik acid di sini. Jadi, untuk berikutnya, saat saya membicarakan tentang vanilin, itu kemungkinan besar adalah saya membicarakan tentang empat subkomponen dari vanilin ini bersama-sama. Oke, jadi mungkin saya cerita dulu awalnya kenapa sih vanila mahal. Vanila ini awalnya itu hanya ditemukan di Meksiko. Kenapa begitu? Karena satu-satu yang bisa membuahi tanaman vanilin ini adalah meliponabi. Jadi, yang ini nih. Nah, waktu itu sempat vanila dibawa ke Eropa untuk dicoba apakah bisa bertahan di sana, tapi semuanya gagal. Sampai akhirnya di tahun 1950-an, saat seseorang Madagaskar menemukan cara untuk melakukan hand pollination, lalu polinasi dengan tangan manusia. Dan itulah yang menyebabkan vanila sekarang bisa berkembang di bagian dunia yang lain, tidak hanya di Meksiko. Saat ini, vanila word producers itu ditandai dengan bold ini. Dari Meksiko, the birthplace, walaupun saat ini Meksiko hanya membuat sekitar 1% vanila. Lalu Madagaskar yang mendominasi total world production sebanyak sekitar 80%. Lalu yang ketiga adalah Indonesia. Dan seperti yang saya bicarakan tadi, tiap varietas sebenarnya berasal dari tiap tempat yang berbeda. Jadi Indonesia itu lebih terkenal dengan planifolia dan tahitensis, misalkan lebih berasal dari tahiti. Oke, lalu kita lanjut ke US Federal Regulation. Vanila ini saking mahalnya dan saking demandnya sangat besar, itu dia menjadi satu-satunya spices atau rempah-rempah yang diregulasi oleh US secara detail. Jadi dia punya CFR sendiri dan dia juga punya detail untuk apa sih yang namanya vanila ekstrak, apa yang mesti dikandung oleh vanila ekstrak. Nah ini ada di halaman ini. Meskipun sebenarnya ini hanya screenshot, karena halamannya lebih panjang. Tapi intinya vanila ekstrak itu harus dibuat dari vanila beans, dan dia juga harus mengandung tidak kurang dari 35% alkohol, dan juga ada peraturan untuk berapa banyak kilogram vanila yang harus terkandung di vanila ekstrak tersebut. Dan kenapa sih vanila ekspansif? Nah, vanila itu kebanyakan dipakai di es krim. Jadi buat teman-teman yang suka es krim, tempatnya memang ada survei di sini di UK dan di Amerika, dan dilihat kalau hasilnya sama nih, top first itu tetap vanila. Nah, selain vanila juga terkenal, karena rasanya secara individual, dia juga banyak dipakai di rasa yang lain. Oleh karena itu, demand dari industri makanan dan minuman itu sangat-sangat besar sekali. Nah, ini menceritakan tentang harga vanila. Jadi ini eks-eksis ini tahunnya, jadi harga vanila itu sempat sampai top di sini, lalu akhirnya sedikit menurun, meskipun saat ini masih tergolong mahal. Lalu ini perbandingannya harga vanila dengan harga silver. Jadi bisa dilihat kalau tahun 2018, harganya itu hampir sama dengan silver. Nah, global demand vanila sendiri saat ini, vanila ekstrak adalah 2.800 sampai 3.200 Mp. ton. Nah, tapi global demand untuk vanilin, jadi vanila flavor sendiri, sebenarnya lebih dari ini, bahkan sudah sampai ke 5 kali lipatnya, alias sekitar 16.000 ton. Nah, kalau global demand vanila flavornya 16.000 ton, tapi global demand vanila ekstraknya hanya 2.800 sampai 3.200, itu sisanya kemana? Nah, sisanya inilah yang mengisi adalah, mungkin kita sekarang sebutnya sebagai, ada yang menyebutnya sebagai sintetik vanilin, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai natural vanila flavor. Nah, nanti saya akan ceritakan bedanya apa. Oke, selain itu, kenapa sih vanila mahal, selain dia hanya bisa dibuahi dengan tangan manusia satu-satu, vanila itu sendiri, supaya kita bisa dapat, tadi seed pots-nya atau buah vanilanya, itu dia butuh 3-4 tahun, sampai tanaman ini bisa memberikan bunga vanila yang akhirnya bisa dibuahi. Nah, terus polinasinya pun harus dengan tangan, dan bunganya sendiri hanya mulai membuka itu satu hari per tahun, dan itu harus dilakukan dalam 8-12 jam pertama saat dia membuka. Kalau tidak, itu bunganya akan jatuh, dan sudah hilang kesempatan untuk membuahi vanila tersebut. Lalu setelah itu, setelah pembuahan, lalu kita akan menunggu lagi, menunggu lagi sampai akhirnya dia akan di-handpick oleh petani-petani, lalu setelah di-handpick atau harvesting itu, akan dilanjutkan dengan nine months of curing. Jadi, curing proses ini itu terdiri dari proses blanching, repetitive sweating, dan gradual sun drying. Jadi, intinya semua proses ini dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, itu gunanya untuk meng-induce fermentasi, natural fermentation di vanila ini. Jadi, nantinya sebenarnya rasanya itu tidak ada di vanila yang baru di-petik, yang baru hijau, ini sebenarnya belum ada rasanya. Justru rasa itu berkembang saat si vanila ini sudah menghitam, seperti ini, alias sudah ter-fermentasi atau sudah ter-cure. Tapi, selain juga dilihat, ini sangat manual exhaustive-nya, butuh tenaga yang banyak, butuh tempat yang besar, selain itu juga ada masalah dengan mafia, storm, dan pathogenic fungi. Jadi, mafia dan storm ini lebih ke masalah di Madagaskar, which is yang memproduksi sekitar 80%. Oleh karena itu, harga vanila ekstrak sangat-sangat mahal. Nah, untuk perbandingannya, untuk dapat 1 kg cured vanila beans, yang seperti ini, itu membutuhkan 6 kg green vanila beans, yang seperti ini. Jadi, lalu untuk mendapat 6 kg vanila beans yang masih hijau, itu dibutuhkan 600 bunga untuk dibuahi. masing-masing, satu-satu, setiap pagi, itu petani melakukan itu. Jadi, bisa dilihat mengapa harganya bisa sangat-sangat mahal. Nah, karena harganya yang mahal ini, dan karena demand dari dunia yang sangat besar mengenai vanila, industri mulai memikirkan hal lain. Bagaimana sih cara kita membuat vanila ekstrak atau vanila flavor tanpa atau dengan melewati tahap dari si tanaman vanila ini. Nah, ada beberapa cara yang sudah ditemukan. Jadi, salah satunya ini ada, jadi ini kalau kita lihat, ini vanilin yang tadi saya berikan di depan. Lalu, saat ini industri sudah memberikan cara untuk, beberapa industri sudah menemukan cara untuk membuat natural, baik natural maupun sintetic flavor. Nah, salah satunya adalah ferulic acid dari rice bran. Lalu, dari petroleum, nama kompaunnya adalah guaycol. Lalu, dari clove oil, yaitu kompaunnya eugenol. Glukose dari corn sugar. Lalu, ini ada coniferial alkohol dari spruce tea lignin. Dan ada turmeric, yaitu ini kompaunnya namanya kurkumin. Nah, saat ini yang produksinya paling besar itu kebanyakan dari petroleum, yang makanya disebut dengan sintetic vanilla flavor, atau bisa juga dari eugenol. Sorry, eugenol atau lignin. Nah, kalau eugenol dan lignin itu, mereka akan disebut natural vanilla flavor, karena bagaimanapun from materialnya itu masih natural. Nah, jadi dengan berbagai macam sources untuk membuat si vanilin ini, diperlukan analytical tool untuk bisa mengetahui authenticity dari tiap vanilla yang dipunya di dunia. Dan ini sangat penting supaya farmer pun tidak terbohongi, industri-nya tetap terjaga, dan juga customernya pun akan puas dan tahu mereka membeli produk vanilla ini dengan harga berapa, dengan kualitas seperti apa. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk determine authenticity? Nah, kalau kita lihat lagi dari guideline-nya, tadi dinyatakan kalau vanilla extract itu harus terbuat dari vanilla planifolia dan vanilla tahitensis, dan harus mengandung 35% etanol dan 13,35 O's per galon. Jadi, ini adalah guideline untuk vanilla extract. Nah, sementara itu, menurut IOFI, International Organization of the Flavor Industry, autentic vanilla extract yang berasal dari beans yang sama, jadi seperti saya sebutkan, tadi ada tiga tipe beans, planifolia, tahitensis, dan pompona. Jadi, autentic vanilla extract yang dibuat dari beans yang sama akan mempunyai rasio yang konstan dari empat major komponen. Jadi, dari vanilla, vanillic acid, P-hidroxybenzaldehyde, dan P-hidroxybenzoic acid. Dan ini tepatnya dijadikan salah satu cara pertama untuk negara-negara untuk mengetahui apakah vanilla extract yang mereka punya itu sudah dipalsukan atau masih original. Nah, di table ini, ini adalah study dari Martin Epple di 1977, jadi sangat-sangat tua, tapi masih dipakai sampai sekarang. Jadi, dengan spektrofotometri, dia menghitung jumlah vanillin di dalam vanilla extract, lalu dia juga menghitung jumlah dari nitrogen, fosfat, dan potasium di dalam vanilla extract tersebut. Lalu, saat dia melihat rasionya, dia menemukan bahwa ternyata rasio dari vanillin over nitrogen, vanillin over fosfat, vanillin over potasium, ini tuh berbeda untuk tiap asal dari vanilla beans ini, untuk different sources of vanilla beans. Dan di sini dia melihat sourcesnya itu ada dari Madagaskar, dari Java, Indonesia, Mexico, Tahiti, dan India. Jadi, kita bisa lihat di sini, misalkan yang vanillin over nitrogen, kita bisa lihat Madagaskar sendiri rasionya 11, di Java 2,2, Mexico 8, dan Tahiti 7,5. Nah, dan di sini menyatakan bahwa saat mereka mencoba beberapa sampel, mereka menemukan kalau nilai ini termasuk tergolong konstan untuk tiap sampel dari beans yang sama. biasanya kalau mereka menemukan standar deviationnya itu tidak terlalu besar dari angka konstan ini, mereka bisa menyatakan bahwa benar vanilla extract ini adalah vanilla extract yang asli. Tapi kalau ternyata dia di atas angka konstan ini, itu ada indikasi bahwa sudah terjadi pemalsuan, alias sudah ditambahkan dengan sintetik vanillic acid. Lalu, kalau ternyata dia di bawah dari angka tersebut, itu bisa jadi ternyata mereka menggunakan jumlah beans yang lebih sedikit dari seharusnya. Jadi, berhubungan dengan regulasi dari USDA yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, cara nomor dua yang sepertinya ini yang paling banyak digunakan oleh industri saat ini adalah HPLC. Jadi, ini adalah chromatogram yang didapatkan dari vanilla extract components dengan reverse phase column. Di sini bisa dilihat empat major component. Lalu, Direkturat General for Competition, Consumption, and Fraud Repressions, mereka menemukan bahwa ternyata mereka tuh bisa menghitung rasio dari empat major component ini. Dan saat mereka melihat rasionya itu, mereka melihat kalau ternyata dari semua, jadi ini, Ratio are reasonably consistent no matter what the geographic origin of the vanilla. Jadi, meskipun vanilla itu berdasarkan dari Indonesia atau dari Meksiko, ternyata rasio antara satu komponen dengan komponen yang lain itu selalu dalam range-nya mereka ini. Jadi, kalau ada sampel, yang ternyata range-nya tidak masuk dalam range ini, itu sudah di-flat atau sudah dinyatakan sebagai ini ada indikasi bahwa sudah terjadi pemalsuan. Jadi, baik spektrofotrometri ataupun HPLC ini digunakan sebagai alat pertama untuk mendeteksi pemalsuan dari vanilla extract ini. Nah, berikutnya adalah dua metode yang menggunakan karbon isotope. Jadi, sebelum saya mulai dengan metodenya, mungkin saya ceritakan sendiri tentang karbon isotope. Jadi, karbon itu kan biasanya 12C ya, tapi karbon juga ada yang 13C sebenarnya, meskipun di dunia ini 99% itu 12C, dan hanya 1% yang 13C. Dan rasio 12C dan 13C ini di tiap pengalaman hidup berbeda-beda. Nah, kita akan membicarakan tumbuhan ya, karena vanilla kan tumbuhan, jadi kita membicarakan tumbuhan secara dalam. Tumbuhan sendiri itu dibagi menjadi tiga macam. Ada tumbuhan yang C3, ada tumbuhan C4, dan ada tumbuhan CAM atau Cresculine Acid Metabolism. Jadi, tiap tumbuhan ini itu beda-beda, dan perbedaan ini, fotosintesis metabolisme, fotosintesis yang berbeda ini, menghasilkan rasio karbon yang berbeda-beda di tanaman tersebut. Vanilla ini masuk ke dalam CAM atau Cresculine Acid Metabolism, di mana ada alternated C3 dan C4 Metabolism. Jadi, artinya tiap masing-masing anggota ini, pasti ada rasio yang berbeda antara C13 dan C12. Nah, tools ketiga, atau tools pertama yang memakai karbon isotope ini sebagai teori, itu adalah SIRA. SIRA adalah Stable Isotope Ratio Analysis. Dan ini adalah powerful tools, tools yang sangat berguna sekali untuk membedakan antara natural vanilin dengan vanilin yang diproduksi dari lignin, guayakol, dan eugenol. Jadi, membedakan antara vanilla extract dengan natural flavor, yaitu yang dibuat dari lignin, guayakol, atau eugenol ini. Dikarenakan tanaman vanilas itu sendiri adalah dia masuk kepada metabolisme CAM. Sementara lignin itu metabolismenya C3, dan guayakol atau eugenol itu masuk metabolisme C3 atau C4, yang artinya pasti rasio mereka berbeda-beda. Nah, dengan perhitungan seperti ini, yang di sini adalah delta, delta sama dengan R sample, dibagi R standar, dikurang 1 dikali 1000. Dan ini adalah hasilnya. Jadi, ini adalah delta 13C untuk vanila untuk tiap sumber atau origin dari vanila tersebut. Jadi, ini adalah untuk vanila Madagaskar, vanila Indonesia, Meksiko, Tahiti, dan juga vanilin yang di-derive dari lignin, eugenol, atau guayakol. Jadi, kalau sampel diperiksa, lalu dicek dia masuknya ke mana sih, nah, itu jadi kita bisa tahu sebenarnya sampel vanila ini apakah dia memang benar dari tanaman vanila atau dari natural sources yang lain. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana sih kalau si industri ini yang mau curang, yang mau memalsukan, itu malah mengganti karbon yang ada di vanilan, vanili, menjadi karbon 13 semuanya. Nah, itu memang ada lagi caranya. Itu sebenarnya sudah pernah ditemukan, sudah pernah dicoba, tapi ada juga ditemukan cara bagaimana sih supaya menghindari ini, atau supaya menemukan ini. Nah, caranya adalah, jadi ini saya pakai contoh vanilin ini, kalau kita lihat, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 karbon. Jadi, ada 8 posisi yang bisa disusupi 13 karbon ini. Nah, kalau yang disusupi cuma di bagian metil, itu gampang caranya. Jadi, metilnya ini tinggal dibuang, lalu bisa dihitung total semuanya. Nah, tapi bagaimana kalau 13 C-nya ini disusupi ke tempat-tempat yang lain? Nah, ada 1 cara yang ditemukan oleh Kruger & Kruger di tahun 1985, dia menemukan bahwa kalau dia mengambil vanilin ini, lalu dia oxidize, jadi yang tadinya aldehyde itu menjadi karboxylic acid, lalu decarboxylization dengan bromide, yang artinya bromide akan bergabung dengan dia, dan yang terpisah hanyalah CO2, karbon dioksides. Nah, dia bisa mengecek rasio dari karbon dioksides ini sendiri. Jadi, C yang di karbon dioksides itu seperti apa? Nah, ini adalah hasilnya. Dia menemukan bahwa kalau vanila itu sendiri terbuat dari lignin, beginilah delta 13 karbonnya, delta 13 C karbonil, karena ini kita hanya melihat dari C karbonilnya saja. Lalu ada juga dari alter lignin, jadi yang sudah dicampur dengan edith tertensi vanilin, lalu ada juga bourbon, jadi bourbon adalah vanila yang berasal dari Madagaskar, lalu ada juga komersial vanila. Jadi, dengan ini kita bisa tahu, kalau vanila yang kita beli itu apakah asli atau tidak, apakah sudah disusupi dengan sintetik vanila, atau dengan 13 C and rich vanila. Yang berikutnya adalah SNIF-NMR. Jadi, ini sepertinya sangat panjang ya. Jadi, SNIF-NMR ini adalah site specific natural isotope fragmentation by nuclear magnetic resonance. Jadi, kalau yang sebelumnya isotope-nya itu kita lihat dari karbon, apakah itu 12 atau 13, saat ini NMR itu melihatnya dari hidrogen. Apakah hidrogennya itu 1H yang biasa ditemukan di nature, atau itu 2H, yaitu deuterium. Jadi, deuterium ini kadang disebut 2H, kadang saya taruh di sini juga sebagai D. Nah, jadi SNIF-NMR itu menghitung rasio antara deuterium dan hidrogen di 4 sites dari hidrogen yang ada di vanilin. Jadi, kalau kita lihat dari komponennya, ini ada 1 di sini, lalu 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena yang di posisi 2 ini sebenarnya dia hanyalah air yang diambil saat rekristalisasi dari vanilin, maka kita tidak melihat sama sekali DH di posisi 2. Yang kita lihat adalah other 4 sites. Jadi, di 1, 3, 4, 5. Dan di sini kita juga bisa lihat bagaimana sih perbedaan antara kalau dia dari natural vanilabins, dia dari guayol, dia dari lignin, atau dia dari mixture. Nah, dari sini itu Jamin et al di tahun 2007 dia membuat ECA-nya, atau dia membuat mapping-nya, dan dia melihat bahwa ternyata dari situ kita bisa membedakan sampel mana sih yang dari Madagaskar, sampel mana yang dari Indonesia, dan sampel mana yang sudah dicampur. Kenapa SNIF NMR ini bisa digunakan? Karena berbagai macam origin dan sources of vanilin itu mempunyai unique deuterium to hydrogen ratio. Dan ini disebabkan karena physical, chemical, dan biological process yang berbeda dari tiap tanaman. Contohnya saja nih, tanaman yang ditanam di bagian tropis dan tanaman yang ditanam di bagian yang lebih ke utara atau lebih ke selatan, itu akan beda rasionya. Hanya karena rainwater di bagian tropis itu sebenarnya lebih tinggi kandungannya di deuterium dibandingkan saat dia jauh dari ekuator. Nah, itulah mengapa di mana tanaman itu bisa hidup itu menentukan atau sebagian menentukan berapa banyak hidrogen dan berapa banyak deuterium yang si tanaman itu miliki. Dan itulah salah satu cara untuk mendeteksi dari mana vanilla extract ini. Baiklah, jadi sebagai konklusinya demand yang sangat tinggi terhadap vanilla flavor dilengkapi dengan limited supply dari vanilla extract itu mempush adulteration atau pemalsuan vanilla extract. Dan karena concern dari government, customer, dan juga para vanilla player termasuk manufacturer dan farmers dibutuhkan banyak analytical tools untuk mendeteksi authenticity ini. Tadi kita juga sudah melihat contoh-contohnya spektrofotometri, HPLC, Saira, dan juga SNF, NMR. Berikut, terima kasih. Ini reference-nya. Dan thank you everybody for listening. Terima kasih Ibu Clara ya. Pembicaranya benar-benar thought-provoking begitu ya. Buat kita sadar bahwa sebenarnya Indonesia ini banyak sekali. Mungkin salah satunya vanilla, sumber daya yang perlu dikembangkan dan kita jaga keasliannya agar tidak apa namanya dilakukan di apa istilahnya itu banyak orang-orang nakal yang bermain sehingga kehasilannya tidak terjaga. Dan juga Bu Clara juga menyampaikan beberapa metode ya. Seperti spektro, HPLC, SNI, FNMR, dan lain sebagainya. Yang mungkin menjadi point of discussion nanti di sesi Tani Dham. Baik, dari satu topik mengenai food chemistry and food analysis yang satu, kita beralih ke topik yang berikutnya mengenai latest technology for halal test yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Deniati. Ibu Siti, saya mohon untuk menyalakan video dan melakukan share screen-nya ya. Terima kasih Ibu Siti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tadi sudah dikenalkan, nama saya Siti Deniati dari PT. Komtek Indo. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya diberi kesempatan oleh ADL untuk menyampaikan tentang materi mengenai the latest technology for halal testing on food product. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan tentang halal, kenapa dan kenapa halal itu. penting, kemudian tentang food safety dan food food, juga tentang teknologi bagaimana halal itu kita bisa lakukan penghujiannya. dan kalau kita berbicara tentang halal, halal berasal dari bahasa Arab pastinya yang berarti diperbolehkan atau dibenarkan, sedangkan lawan katanya adalah haram yang tidak diperbolehkan atau dilarang. dan mengapa halal itu penting, pastinya kita sebagai Muslim, kita tahu dalam ajaran Islam, bahwa halal-halam adalah bagian dari ajaran Islam, di mana sudah tertantum jelas dalam Al-Quran dan Hadis, mungkin saya tidak akan membaca suratnya, dan kita sebagai Muslim wajib hukumnya untuk menerapkan dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Nah, dengan betapa pentingnya mengenai halal ini, terutama di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragamnya Islam tentunya negara sangat bertanggung jawab terhadap urusan halal-haram ini sehingga saat ini mungkin MUI, entahlah, atau MUI atau sudah berubah ke BPJPH yang mengatur tentang regulasi halal-halan ini BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saat ini mungkin sudah beralih dari MUI ke BPJPH. Nah, ini adalah beberapa produk, sorry, beberapa sesuatu yang diharapkan oleh dalam ajaran Islam. Pertama yaitu bangkai. Bangkai adalah hewan mati yang tanpa disembelih proses matinya. Yaitu hewan mati tanpa disembelih, itu hukumnya halal. Kemudian apalagi, yaitu hewan halal, hewan kategorinya halal, tapi disembelih, tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi, misalnya, bukan disembelih, tapi dipukul atau dibunuh, seperti itu. Sedangkan dalam syariat Islam sendiri, untuk penyembelihan sendiri, banyak ketentuan-ketuannya seperti harus membaca atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pisaunya harus seperti apa, dan lain sebagainya. Jika hewan halal tersebut disembelih tanpa ketentuan syariat Islam, termasuk kategori yang haram. Kemudian darah, pastinya juga darah itu adalah hal yang diharamkan. Daging babi sudah jelas tercantum di dalam Al-Quran, nanti di bawah akan saya sampaikan bagaimana menganalisis, misalnya, gelatin dari membedakan gelatin babi dan gelatin sapi. Kemudian pastinya minuman beralkohol. Itu adalah beberapa hal yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa produk itu halal atau haram, maksudnya kita saat ini melihat sertifikat dari produk yang kita akan konsumsi. Apakah bersertifikat halal dari MUI atau dari BPJPH. Nah, sertifikat halal ini, kenapa penting? Karena dengan adanya sertifikat halal, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk, misalnya produk tangan, obat, kosmetik, dan lain-lain. Juga untuk memperluas cakupan pemasaran. Bisa, misalnya, untuk kenegara-negara yang mayoritas beragama Islam. Kemudian, untuk pemenuhan aspek kelegalitas produk. Karena setiap produk mungkin sekarang sudah mewajibkan untuk mencantumkan labai halal. Kemudian, untuk memotivasi produsen dalam meningkatkan mutu produknya. Sehingga kita dipastikan bahwa produknya adalah halal dan taib. Taib dalam arti ini diperoleh dengan cara yang benar. Dan bagaimana saat ini, makanan saat ini ya, di mana era saat ini serba cepat, tentunya makanan juga banyak yang disajikan secara cepat. Dan konsumen juga kadang-kadang butuh. Dan ingin melihat atau tertarik dengan berbagai macam makanan yang menimbulkan selera, punya kelihatannya segar, warnanya bagus. Tentunya dengan adanya efek, maka beberapa produsen menambahkan beberapa bahan tambahan pangan ke dalam produknya. Nah, apakah itu perlu? Dan ya, ketentuan perlu atau tidaknya itu diatur dalam regulasi ya. Dan tentunya harus sesuatu yang ditambahkan itu adalah halal. Nah, fungsi BTP atau bahan tambahan pangan tersebut, diantaranya itu untuk mengawetkan makanan, supaya awet, lebih awet. Kemudian untuk membentuk makanan agar menjadi lebih bagus penampilannya, memberikan warna yang sesuai, yang menggugah selera, kemudian meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan ciri citarasa, dan juga meningkatkan stabilitas. Supaya stabil, tidak cepat berusaknya. Nah, apakah semua bahan tambahan pangan itu aman? Pastinya ada suatu instansi atau regulasi yang mengatur apakah BTP ini aman dikonsumsi, sehingga sampai konsumen itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian, ini adalah tugas juga dari para produsen atau laboratorium untuk terus mengontrol kualitasnya, sehingga produk-produk yang dihasilkan sebelum dijual ke pasar adalah aman untuk dikonsumsi. Berbicara tentang halal tidak terlepas dari tentang kita kaitkan dengan food safety dan food fraud. Food safety atau keamanan pangan atau food fraud atau kecurangan di dalam pangan. Food safety adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis. Cemaran berarti inilah kontaminan, kadarnya kecil ya. Cemaran atau kontaminan biologis bersifat kimia atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, termasuk juga di dalamnya ini adalah tentang kehalalan. Karena halal termasuk dalam kategori food safety. Nah, food fraud ada hubungannya di dalam food safety. Karena ada beberapa, baik di Indonesia mungkin juga di luar, ada yang produsen atau yang pihak-pihak tentu yang menambahkan ke dalam sesuatu untuk menampilkan barangnya lebih bagus, tambahkanlah sesuai dengan labelnya misalnya. Jadi, dalam hal ini, food fraud adalah upaya secara sengaja mengubah, memodifikasi, dan mengganti label secara juga mengubah dan merusak produk makanan di titik manapun sepanjang rantai pasok. Jadi, mulai dari hulu sampai hilir ya, bisa saja itu terjadi. Fraud bisa terjadi dari bahan mentah, pohon komposisi, produk akhir maupun kemasan produk itu tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, semua bahan angan, maaf sebentar, kita lihat di sini, berbagai bahan, misalnya ayam, ikan, kemudian roti, buah-buahan, sayur, tentunya kita tidak tahu apakah bahan ini bebas dari bahan-bahan yang kita, residu-residu yang membahayakan tubuh kita atau tidak, termasuk di sini halal. Apakah produk-produk yang kita makan ini terbebas dari semua ini? Nah, ini tentunya perlu ilmu pengetahuan atau teknologi untuk bisa mengidentifikasi, biasanya senyawa-senyawa ini dalam kandungan atau kadar yang sangat kecil ya, dalam bentuk residu. Sehingga perlu teknologi yang bisa mendeteksi sampai level yang sangat kecil. Sedangkan foot road, ini contohnya adalah mislabeling, jadi tidak sesuai dengan label, misalnya dikatakan halat, ternyata ditambahkan, dicampur antara gelatin babi dan gelatin sapi, kemudian ada kontamina-kontamina lain selama proses, kemudian disubstitusi dengan bahan yang lain, kemudian ada pengenceran, kemudian ada penambahan yang berlebihan ya, di dalam-perdalam bahan makanan tersebut. Ini adalah beberapa teknik yang dilakukan biasanya untuk foot road. Ini contohnya untuk beberapa foot road, diantaranya obstitusi, substitusi dengan tambahan, tadi saya katakan mungkin di labelnya disebutkan halal, padahal setelah diliti, itu ada tambahan antara babi dan sapi, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa di dalamnya itu sudah mengandung sesuatu yang haram. Kemudian penambahan, tidak diklip, penambahan blood plasma, ini biasanya pada daging, hewan ya, kemudian penambahan senyawa-senyawa yang dilarang, work-based casing, kemudian tambahan bulking agent, dan penyembelihan yang secara non-halal. Ini adalah penyembelihan juga bisa dideteksi ternyata ya, dengan menggunakan suatu alat bahwa darah antara yang disembeli dengan darah yang bukan disembeli itu berbeda ternyata. Cuma saya tidak akan sampaikan di sini, karena waktunya yang sempit. Saya sampaikan tadi bahwa residu-residu di dalam food port atau food safety ini kadarnya adalah sangat kecil. Mungkin ada yang sampai zero tolerance ya, tidak diperbolehkan. Makanya laboratorium atau para peneliti terus mengembangkan bagaimana teknologi untuk mencari atau mendeteksi senyawa-senyawa yang akan dapat ke Indonesia. Beberapa parameter yang harus kita cermati untuk pemilihan teknologi atau metode di antaranya itu, pastinya metode atau alat itu harus sensitif. Bisa mendeteksi sampai level yang diinginkan. Kemudian spesifisinya harus bisa membedakan antara satu senyawa dengan satu senyawa yang lain. Harus akurat. Kemudian mudah digunakan. Kemudian bisa mendeteksi impurities-impurities tadi yang dalam kondisi atau level yang sangat kecil. Kemudian bisa juga. Sangat harus dipastikan bahwa kita memahami sampel matrik. Misalnya makanan. Makanan itu matriksnya sangat kompleks ya. Bagaimana supaya mengekstrak suatu analit yang kadarnya kecil dari sampel matrik yang sangat kompleks. Itu pun harus dipikirkan sebelum melakukan pemilihan suatu metode. Dan terakhir mungkin cost. Di sini cost. Dan untuk cost ini tergantung dari para pelaku usaha atau laboratorium apakah bisa menginvest alatnya sendiri atau melakukan subkontraktor kepada pihak ketiga. Nah, ini saya sampaikan mengenai beberapa deteksi tentang halal. Untuk saat ini tentang halal yang gold standard adalah teknologi atau metode PCR atau polymerization chain reaction atau immunosay. Di mana cara ini berdasarkan DNA base. Berdasarkan DNA base. Tetapi DNA base PCR ini ada selimitasinya kenapa kalau mungkin daging langsung atau diekstrak itu mungkin DNA-nya masih tinggi kadarnya. Tetapi kalau bahan makanan yang sudah mengalami proses sehingga kandungannya kecil kemudian kena panas maka mungkin saja DNA-nya sudah hilang. Sehingga terjadilah false negative atau bisa juga terjadi cross reaction yang mirip-mirip dengan DNA sesuatu yang kita analisa sehingga terjadi false positive. Itulah limitasi dari metode PCR yang sekarang ada. Nah, untuk itu pelaboratirum atau para peneliti terus mengembangkan metode alternatif untuk mengkonfirmasi jika di dalam PCR itu masih ditanda tanya apakah ini negatif. Betul atau negatif. Salah, false positive atau false negative. Jadi harus ada teknologi yang lebih bisa dipercaya. Salah satunya adalah teknik kromatografi. Bisa kromatografi gas atau kromatografi cair. Dalam hal ini saya akan sampaikan tentang liquid kromatografi dengan detektor MS atau mass spektrometri dengan menggunakan workflow proteomic. Proteomic itu adalah intinya nanti yang dideteksi adalah peptidanya ya. Karena protein akan dipecah menjadi peptida. Mungkin sedikit sekilas tentang MS. MS atau mass spektrometri adalah teknik analisa untuk mengidentifikasi, mengkonfirmasi, mengkuantitasi sesuatu senyawa berdasarkan rasio antara masa dengan muatannya. Semua senyawa di alam pasti membuat punya masa dan punya muatan. Sehingga pasti bisa dideteksi secara MS. Saya sampaikan bahwa kita tidak mencari yang terbaik, tapi mencari sesuatu metode yang sesuai ya. Terbaik belum tentu sesuai. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa untuk LCMS-MS kita melakukan dengan workflow proteomic. Siti, 5 menit lagi ya. Oh ya, proteomic ini adalah pencarian marker. Marker dari protein menjadi peptida. Setelah pencarian marker, kemudian dilakukanlah analisa rutin menggunakan alat handem kuat LCMS-MS. Apa yang akan kita dapat dari teknologi LCMS ini adalah untuk identifikasi protein, karakterisasi, dan kuantitasi. Kita bisa mencari marker peptidanya, kemudian kita bisa mencari target, kemudian kita bisa mengkuantitasinya juga. Nah, ini prosesnya. Protein kemudian didigasi menjadi beberapa peptida, kemudian dipisahkan secara elektrik chromatography, sehingga dihasilkanlah beberapa rekursor ion. Rekursor ion ini akan dihasilkan, difragmentasi menjadi ion-ion fragmentnya, dan inilah yang akan menjadi marker-marker dari peptida-peptida yang kita cari. Misalnya disini, marker babi, porsin apa, marker babi apa, sapi apa, itu akan berbeda peptidanya, rangkaian peptidanya. Nah ini, tadi untuk mencari protein menjadi peptida, diperlukan proses protein menjadi peptida. Kalau proses manual, bukan manual, proses lama itu membutuhkan waktu 12 jam. tetapi dengan adanya kit, kami dari Waters mengembangkan suatu kit untuk mempercepat proses digesi sampai siap injek, itu hanya 3 jam. Karena apa ya, enzim itu bekerja harus sesuai dengan pH, waktu, dan kondisi yang tepat. Tanpa kondisi yang tepat, maka hasilnya akan juga tidak bagus. Ini adalah kit untuk mempercepat proses preparasi dari protein menjadi peptida. Seperti ini, misalnya kolagen, kolagen di denaturasi menjadi triple helix menjadi alpha helix, masing-masing helixnya, kemudian dipecah menjadi peptida. Apeptida inilah yang menjadi marker dari masing-masing senyawa. terima kasih. Ini. Mungkin tepat saja ya, salah satunya kita akan melakukan gelatin specification. Pertama tadi saya katakan, pencarian marker menggunakan high resolution spektrometri, untuk targeted, khususnya untuk targeted, kita discovery menggunakan alat ini, high resolution, pit-off, kemudian setelah kita lakukan verifikasi, mendapatkan marker, kemudian kita verifikasi dengan alat yang lebih rendah lagi namanya LCMS-MS, untuk targeted, untuk kita validasi, untuk kita lakukan secara rutin. Nah, ini alatnya, ini metodenya, kita sudah lakukan validasi, di sini ada force-sheet, babi, di sini ada babi otu, ini apa, gelatin babi utu, gelatin sapi utu, kemudian di spike, ternyata kita sudah bisa melakukan deteksi dengan kandungan LOD sekitar 0,001, ini kurang 1,001 persen di dalam sampel. Jadi, kita bisa mendeteksi sampai level 0,001, ini kurang 1,001 maaf, gelatin sapi utu, gelatin sapi utu, babi, di dalam sampel. Ini, kita sudah lakukan beberapa real sample, real sample ya, beberapa yang ternyata memang kandungannya negatif dari pasaran. Kemudian, ada juga kita sampaikan di sini analisis mid-binding agent. jadi, supaya daging kelihatannya bagus, merah, bentuknya bagus, ditambahkan ternyata fibrimec atau fibrinogen. Nah, fibrinogen ini bisa dari plasma babi atau plasma sapi. Bisa dilakukan tadi, tahap-tahapannya seperti gelatin, kita lakukan discovery, mencari markernya, kemudian dilakukan proses validasi menggunakan SMS-SMS. Dan satu lagi, ini adalah teknik yang cepat untuk membedakan namanya rapid evaporation pennition MS atau disingkat dengan range. Ini seperti itu, seperti ini, seperti pena, tapi di ujungnya ada seperti pisau, dikerat. Jadi, tanpa proses preparasi, tanpa liquid masuk ke LC, dia langsung masuk ke KMS. Seperti ini, dengan proses pemanasan, dia akan gas-gas ionnya masuk ke dalam MS, kemudian semua senyawa-senyawa yang ada di sekitar di dalam matriks sampel itu akan teridentifikasi secara cepat. Mungkin di bawah satu menit ya, sudah teridentifikasi apa saja. Ini sebenarnya ini, kita membedakan di dalam daging burger, ternyata menggunakan alat ini diperoleh ternyata tidak hanya daging babi, daging sapi, tetapi ada juga daging kuda. Ini, ini sebenarnya ada apa ya, ini satu apa namanya, satu video, sebenarnya saja ini, tapi untuk bukan daging, untuk hewan, untuk ikan, di mana kita bisa melihat otentisitas dari ikan itu berasal dari laut mana, gitu. Komponennya yang kita deteksi. Masih ada waktu, Pak Moderator? Ibu, saya berikan waktu tambahan 2 menit, bisa ya Bu ya? Ya, ini selesai kok ini. Oke, ini alat, bisa tadi untuk mendeteksi berbagai macam daging tadi di dalam burger, juga ini ikan, ikan ini apakah ikan dari mana atau ikan ini ada tambahan sesuatu, tambahkan sesuatu atau tidak? Ini seperti ini. alat ini kegunaannya sangat luas ya, bisa juga untuk mendeteksi apa namanya, suatu organ tubuh yang kena penyakit atau tidak, membedakan antara organ yang sakit atau tidak, tumor atau organ normal. jadi hasilnya real-time. Tapi di Indonesia belum ada, yang sudah ada di luar negeri. Nah, ini adalah hasilnya ya, untuk tadi dengan alat itu bisa mendeteksi adanya pandungan dungguan sejauh dalam daging, misalnya fatty acid di dalam jaringan daging babi atau sapi atau hewan-hewan lainnya. Seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa jurnal yang sudah dipublish menggunakan alat-alat yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu saja karena waktu terbatas. Pak moderator, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Ibu Siti Deniati atas kejelasannya mengenai the latest techniques inhaler testing. Tadi Bapak-Ibu semuanya juga mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Deniati tentang pemilihan teknik yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan juga seperti sensitivity, accuracy, cost, ease of use, dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan. Kemudian dari Ibu Siti Deniati juga menyampaikan beberapa teknik seperti LCM, SMS, kemudian ada Rames yang mungkin yang berdasarkan TOF ya, multi-TOF gitu ya tekniknya untuk menganalisis food fraud atau bahkan dalam hal ini adalah mengenai hal testing gitu. Nah, itu menjadi point of discussion nanti. Selanjutnya, kita beralih ke topik berikutnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Hans ya, Pak Hans. Hans bisa share screennya ya. Ya, coba saya share screen dulu ya, Pak. Oke, Bapak Ibu peserta pada siang hari ini, kalau memang ada pertanyaan, jangan suka untuk mengetiknya di bagian chatbox Q&A, di Q&A box gitu ya. Tolong ditujukan misalnya, ditujukan ke Bu Clara, ditujukan ke Bu Siti, atau ditujukan ke Mas Hans gitu ya. Kemudian baru dicatat pertanyaannya. Dan saya akan seleksi kira-kira pertanyaan mana yang akan dijawab oleh pembicara. Silahkan, Pak Hans, sudah siap? Baik, kita akan beralih ke topik pembicaraan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mas Han. Silahkan, Mas. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan juga lakukan-lakukan peserta webinar yang lain. Pak Hans akan kembali, nama saya Hans dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit penelitian yang saya lakukan di Konkeng University Thailand dengan judul Pengaruh Rice Brand Hydro Research atau Hidrolisa Dedak Padi terhadap degradasi terma antrosyanin dari dedak padi berwarna umum. Secara garis besar, ini adalah outline dari presentasi saya. Antrosyanin termasuk dalam kondrol yang tanggung jawab atas warna merah, umum, dan biru pada makanan mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan juga bibi-bibian sereal. Selain itu, antrosyanin juga memiliki manfaat bagi kesehatan kita. Yang tanya adalah sebagai sumber antioksidan, sebagai anti-kaksimogenik, sebagai anti-diabetes, dan juga bagus untuk kesehatan syaraf, dan juga untuk penglihatan, dan juga untuk kesehatan kulit. namun, stabilitas antrosyanin ini relatif rendah, dan beberapa faktor yang mengenai stabilitas antrosyanin adalah suhu, pH, cahaya, oksigen, enzim, dan juga matriks dari makanan itu sendiri. Sampai saat ini, degradasi tema antrosyanin merupakan isu yang signifikan di industri makanan dan minuman. namun, proses pemanasan ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk memanjangkan usia dari penimpangan makanan itu sendiri. Pada pH yang berbeda, antrosyanin hadir juga dalam wujud dan warna yang berbeda, di mana pada kondisi asam, antrosyanin itu lebih stabil, sedangkan pada kondisi basah, antrosyanin itu tidak stabil. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan stabilitas antrosyanin khususnya di kondisi netral dan sedikit asam itu sangat telah diperlukan. Salah satu cara untuk meningkatkan stabilitas antrosyanin adalah dengan melalui koptimentasi. Koptimentasi ini adalah proses kebutuhan senyawa antara antrosyanin dengan koptiment atau senyawa lain yang dapat meningkatkan stabilitas dari antrosyanin tersebut. Beberapa studi telah mengkaji beberapa koptiment yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas dari antrosyanin. Contoh dari koptiment-koptiment tersebut adalah sebagai berikut. Tergantung jenis koptiment-nya, sekiranya ada empat istilah ikatan antrosyanin dengan koptiment-nya. Yang pertama adalah self-association, yang kedua adalah intramolecular koptimentation, yang ketiga adalah metal compensation, dan keempat adalah intramolecular koptimentation. Sebagai hasil produk koptiolisis dari dedak padi, hidrolisa dedak padi ini mengandung sejumlah asam amino dan juga senyawa fenolik yang menjadikan hidrolisa dedak padi ini menjadi salah satu kandidat untuk proses koptimentasi dengan antrosyanin. oleh karena itu tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hidrolisa dedak padi terhadap stabilitas antrosyanin dari dedak padi berwarna ungu pada kondisi termal dan juga pH. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dedak padi malet digunakan sebagai sumber antrosyanin untuk membuat bubuk antrosyanin. kemudian bubuk antrosyanin ini akan dibuat menjadi dua lautan antrosyanin pada pH 4 dan pada pH 7. Setelah itu kedua lautan ini akan diberikan ada yang diberikan penambahan hidrolisa dedak padi dan ada juga yang tidak ditambahkan hidrolisa dedak padi. Lalu keempat lautan antrosyanin ini akan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 0 10 20 30 40 50 dan 60 menit. Beberapa analisa dilakukan untuk memantau stabilitas dari antrosyanin. Di antaranya adalah kandungan kota antrosyanin dengan mengukur antrosyanin monomernya. Kemudian kandungan antrosyanin ini akan digunakan untuk menghitung konstanta dari lagu degradasi atau nilai konstanta k dan juga half-life atau waktu yang diperlukan untuk mendegradasi antrosyanin sebesar 50%. Kemudian ada juga analisa antrosyanin poliner dan juga analisa warna. Konstanta k ini dapat dihitung dengan persamaan berikut di mana persamaan berikut merupakan persamaan garis linier sehingga konstanta k ini dapat diperoleh dari kemiringan atau dari gradient dari persamaan berikut ini. Kemudian setelah nilai dari konstanta k ini telah ditemukan maka nilai dari half-life dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Lalu hasil nilai konstanta k dan half-life ini akan dianalisa dengan ANOVA untuk menentukan signifikasinya. Selanjutnya adalah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Grafik berikut menunjukkan degradasi terma antonsianin pada suhu 80 celcius untuk lautan antonsianin pada TH4 dan TH7. Dapat kita lihat dari grafik ini bahwa perbandingan konsentrasi antonsianin setelah dan sebelum dipanaskan mempunyai kecenderungan untuk menurun selama waktu pemanasan. Mengindikasikan juga bahwa antonsianin monomenya juga berkurang selama waktu pemanasan. nilai konstantaka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi degradasi dari antonsianin tersebut. Dimana semakin rendah nilai konstantaka ini semakin bagus stabilitas antonsianinnya. Seperti yang dapat kita lihat dari tabel berikut, kita dapat lihat bahwa penambahan hidrolisat redak padi terhadap lautan antonsianin pada pH 4 dapat menurunkan nilai konstantaka dan juga meningkatkan nilai half-life secara signifikan. Namun penambahan hidrolisat redak padi pada lautan antonsianin pada pH 7 ini menunjukkan dampak yang signifikan pada nilai konstantaka dan juga nilai half-lifenya. Selanjutnya adalah analisa hasil polimerid antonsianin. Jika dibandingkan dengan monomerid antonsianin polimerid antonsianin ini lebih stabil dalam hal warna dan kita dapat lihat juga dari grafik di samping bahwa antonsianin polimerid ini meningkat seiring waktu pemanasan menunjukkan bahwa berkurangnya antonsianin diikuti oleh peningkatan dari polimerid antonsianin. Secara umum kandungan antonsianin lebih tinggi dapat ditemukan pada lautan antonsianin pH 7 dibandingkan dengan lautan antonsianin pada pH 4. Peningkatan sirifikan dari antonsianin polimerid ini dapat juga dijelaskan oleh beberapa faktor diantaranya adalah segentuknya signe melanoidin dan juga reaksi kondensasi. Untuk hasil analisa kita dapat kita dapat lihat perubahan warna dari lautan campuran antonsianin dengan atau tanpa hidrolisat gedak padi meningkat seiring lama pemanasan. Perubahan warna ini dapat disebabkan dari hasil degradasi antonsianin juga reaksi pencoklatan dan juga reaksi kondensasi. Dari grafik di samping kita juga dapat lihat bahwa perubahan warna yang lebih tinggi dari lautan antonsianin dapat kita lihat terjadi di lautan TH7 dibandingkan di lautan TH4. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan warna ini bergantung pada kondisi lingkungan yaitu pH dan juga lama waktu pemanasan. Dari penelitian ini kita dapat simpulkan bahwa kandungan amino asam amino dan juga senyawa fenolik yang ada di dalam hidrolisa dedak padi dapat membantu proses komplementasi dari antosianin dari hidrolisa dari dedak padi benak ungu pada kondisi TH4 telah dipanaskan pada suhu 80 derajat celsius. Kemudian hilangnya antosianin dalam proses pemanasan ini diilmi oleh meningkatnya antosianin polimer yang menunjukkan bahwa antosianin monomerik ini terpolimerisasi selama proses pemanasan. Lalu penambahan hidrolisa dedak padi ini pada PH4 maupun PH7 tidak menunjukkan adanya efek yang signifikan pada warna dari lautan antosianin. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata sama presentasi dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mas Hans atas presentasinya mengenai antosianin dan macopigmentation dengan hidrolisa dedak padi. Itu menjadi poin penting juga bagus bagi kita untuk meningkatkan teknik untuk meningkatkan nilai gizi dari suatu makanan. Dan juga disampaikan juga mengenai teknik analisis yang dilakukan dalam mengukur antosianin tadi. Bapak-Ibu kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Saya ingatkan kembali kehadiran kita akan dicatat apabila Bapak-Ibu semuanya mengisi daftar daftar kehadiran yang akan dikirimkan oleh Kanitya oleh Mbak Wierda nanti melalui chatbox sekitar jam 2.50. Nah, sekarang adalah sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu yang ingin bertanya seperti yang saya sampaikan tadi, tulis dalam UNA box disebutkan kepada siapa itu nanti dijawab langsung oleh pembicaraan. Dan kemudian berikutnya saya meminta kepada para pembicaraan untuk mengaktifkan videonya karena kita akan memasuki sesi tanya-nya log. Saya akan bercakapkan apa yang tertulis di chatbox. pertanyaan pertama dari Andrea Nathaniel. Halo, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siti. Bagaimana tanggapan Ibu Siti sebagai penganut muslim terhadap banyaknya makanan yang berasal dari luar negeri saat masuk ke Indonesia dan dijual di pasaran ternyata belum sepenuhnya halal? Nah, bagaimana tanggapan Ibu Siti terkait hal ini? Terima kasih. Pertanyaan ya, saya arahkan ke Ibu Siti. Silahkan gue jawab dulu. Boleh, baik. Terima kasih. Selamat siang dengan Pak Siapa tadi, Pak Andre ya. Untuk menjawab itu, sebetulnya ada tanggung jawabnya ada di dua sisi ya. Tanggung jawab pribadi, kita sebagai muslim dan tanggung jawab negara ya, regulator dalam hari ini. Tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagai pribadi, pastinya kita harus aware terhadap apa yang kita makan ya. Sebelum makan, mungkin kita harus cek dulu baik label atau kalau kita ke suatu tempat kita tanyakan, seperti itu. Jadi, awareness terhadap diri sendiri. Kepatuhan terhadap aturan ajaran agama. Kemudian, untuk tanggung jawab negara itu, karena Indonesia sebetulnya negara yang mayoritas beragama Islam tentunya harusnya pemerintah sangat harus aware terhadap kehalalan ini. Dan itu ada di tugasnya di MUI ataupun di BPJPH yang saat ini mungkin sudah dilakukan beberapa regulasi yang ada. Misalnya, barang yang masuk ke Indonesia harus dilakukan pengecekan. Tapi, kadang ya memang masih ada. Itu mungkin karena harus tanggung jawab, harus menarik semua barang-barang yang memang tercemar atau tadi, food road tadi ya, yang di awal mungkin tidak terdeteksi, tapi setelah dipasarkan, ternyata dicek oleh banyak atau siapa, itu mengandung sesuatu yang tidak dibolehkan atau hal-hal. Makanya, secara cepat untuk tidak membiarkan barang-barang itu terberedar luas, harus dilakukan secara cepat penarikan bahan-barang tersebut, produk-produk tersebut, seperti itu. Jadi, ada dua sisi, sisi pribadi, kita sebagai muslim, harus patuh terhadap aturan ajaran agama kita, dan lagi, sisi dari pemerintah yang harus terus-menerus membuat regulasi yang ketat, seperti itu Pak. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Ibu Siti Denyati, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Andrea Nathaniel. Saya khawatir nyebutnya Mbak Thomas, tapi Andrea Nathaniel. Kemudian, pertanyaan untuk Bu Clara, ini agak banyak nih Bu Clara. Jadi, saya coba rangkum dua-tiga pertanyaan. Tolong Bu Clara jawab ya secara general. Yang pertama, dari Bu Ani Hariati, untuk Bu Clara, kandungan vanilin pada Madagaskar itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. apakah ada faktor genetik jenis tanaman vanila atau hanya faktor lingkungan. Itu yang pertama ya Bu di Madagaskar ya. Kemudian dari Aimi Abbas atau Makda Santina, Bu Makda Santina ya. Selamat siang pertanyaan kepada Bu Clara. Mengingat risos vanila terbatas, apakah ada solusi terupdate untuk memproduksi vanila selain membuat vanila sintetik? Misalkan dengan metode rekayasa genetika misalnya ya. Silahkan dijawab Bu Clara ya. Baiklah, terima kasih Pak Naro, terima kasih juga terhadap Bu Anik dan Bu Magda. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Anik dulu, memang betul kandungan vanilin di Madagaskar itu lebih tinggi daripada di negara lain. Contohnya kita ambil saja Indonesia. Padahal jenis vanila yang ditanam di kedua negara ini sebenarnya sama, sama-sama vanila planifolia. Jadi sepertinya bukan genetik, sepertinya lebih ke bagaimana pertama adalah umur dari tanaman vanila itu sendiri, semakin tua dari tanaman itu atau pohon itu, itu biasanya semakin tinggi vanilin kontennya, lalu juga dari cara memprosesnya. Jadi tadi kan ada ya proses fermentasi untuk membuat si vanilinnya ini jadi kembali jadi bau khas vanilin. Nah, semakin lama proses itu dilakukan, sebenarnya semakin tinggi juga kadar vanilinnya. Tapi saat ini karena vanila terlalu mahal, farmer pun dan manufacturing agent pun ketakutan kalau kita 9 bulan pegang vanila yang harganya beratus-ratus dolar, beribu-ribu dolar, yang ada malah kecurian. Dan ini saya dengar sendiri, itu banyak kejadian. Jadi mereka itu menentukan tik minimum mana sih persen vanilinnya sampai kita mau jual barang ini dan kita dapat harga profit yang oke atau apakah kita mau menunggu lama banget sampai kadar vanilinnya tinggi tapi resiko kecuriannya pun besar. Jadi sebenarnya Indonesia pun bisa setinggi itu asalkan mungkin bisa meng-improve prosesnya sendiri dan membiarkan si vanila ini lebih lama terfermentasi supaya vanilinnya lebih tinggi. Begitu untuk Bu Anik lalu untuk Bu Magda. Karena vanila memang terbatas, memang saat ini banyak beberapa industri sudah menemukan cara-cara untuk memproduksi vanilin. Contohnya Verulic Acid itu sebenarnya ada satu brand namanya Solvay di Indonesia sendiri itu sudah masuk vanilin sintetisnya. Lalu untuk rekayasa genetik itu juga sudah dilakukan. Ada satu industri lagi yang memakai resourcenya itu glukose dari CanSugar itu mereka berikan ke genetically modified bakteria dan itu juga sudah dilakukan oleh industri sudah dikomersialisasi. Tapi sayangnya tentu saja karena pembuatannya sintetik itu label-nya pun berbeda. Mereka tidak bisa lagi memakai label natural vanilla flavor or naturally flavor. Mereka tetap harus memakai sintetik vanilla. Dan untuk orang-orang yang mengerti vanilla, suka vanilla, itu biasanya label itu menentukan mereka mau beli atau enggak. Jadi saat ini untuk orang yang benar-benar memakai vanilla, benar-benar mau pakai yang asli, itu mereka masih ada ketakutan sendiri. Mereka nggak mau untuk mengambil vanilla yang sintetik. Jadi mereka lebih mempertahankan kualitas. Jadi memang tergantung konsumennya siapa. Terima kasih Pak Naro. Baik, terima kasih Bu Clara. Saya berikan dulu kesempatan kepada Pak Hans, Mas Hans ya. Mas Hans, ini ada pertanyaan dari WI, WI, saya nggak tahu siapa nama lengkapnya. Bagaimana cara ekstraksi antosianin yang paling stabil dan aman untuk dikondisi manusia? Bagaimana pendapat Mas Hans terkait hal ini? Oke, kalau menurut kalau dari menurut saya ya Pak, dikarenakan antosianin sendiri itu stabil dalam kondisi asam, maka disarankan untuk melakukan ekstraksinya dengan menggunakan lautan yang disirat asam. Untuk mendapatkan menghasilkan antosianin yang dalam jumlah yang banyak, disarankan untuk menggunakan metanol. Namun, apabila pertanyaan yang aman untuk dikondisi untuk manusia, mungkin lebih baik apabila menggunakan air yang bisa diasamkan dengan asam HCL juga Pak. Tapi, apabila menggunakan sokennya air, maka itu hasil antosianin yang diekstraks itu kuantitasnya bisa lebih sedikit dibanding dengan ekstraksi dengan menggunakan metanol Pak. Terima kasih, Mas Hans atas jawabannya. Kemudian, saya beralih lagi ke Bu Siti. Ada dua pertanyaan, Bu, ya. Saya coba rangkum saja. Pertama dari Pak Yoho Kevin. Selamat siang, saya ingin bertanya kepada Bu Siti, apakah produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol dan dijual secara komersil di Indonesia termasuk makanan haram? Dari Pak Yoho Kevin. Oke, itu yang pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan Bu Renata Saskia untuk Bu Siti Deniati. Kalau untuk mengetes halal makanan untuk produk kita, syarat apa saja yang harus diperhatikan? Dan berapa minimal berat sampel yang diajukan atau dikirim? Terima kasih. Jadi, dua pertanyaan. Yang pertama tentang minuman beralkohol dan yang kedua tentang jumlah sampel minimal untuk melakukan analisis halal. Terima kasih. Silakan, Bu Siti. Dijawal. Iya. Kalau menjawab yang tadi itu halal atau haram sebenarnya saya ini bukan orang MUI tapi kalau saya jawab ini saja. Kalau prosesnya itu atau bahannya itu adalah bahan yang baik kemudian diproses secara baik tidak menambahkan sesuatu yang dihalalkan itu menurut saya ini karena saya bukan ahlinya juga untuk memberikan fatwa halal atau haram itu boleh gitu ya halal. Seperti kefir. Misalnya kefir. Saya suka sekali kefir. Kefir kan susu ya. Susu biasa kemudian disimpan. Jadi, beberapa hari mengandung itu. Itu ada yang bilang boleh. Jadi, saya mengatakan itu boleh. untuk hal-hal yang lain lagi saya tidak berani bicara banyak karena itu hukum-hukumnya saya tidak begitu paham ya. Jadi, dalam hal ini saya membatasi diri dengan membaca banyak sebelum mengkonsumsi gitu dan mencari tahu dulu seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban Pak Joho Kevin. Ini bukan bidangnya Bu Siti Deni Yati. Mohon lanjut ke berikutnya. Pertanyaan dari Bu Renata. Silahkan Ibu. Untuk sebetulnya saya ini bukan orang pengujian saya sendiri akan dalam ini orang distributor alat yang untuk distributor alat salah satunya untuk penggunaan liquid chromatography tadi atau SMS-SMS tadi. Tetapi misalnya Ibu datang ke tempat satu laboratorium untuk pengujian halal misalnya katakanlah susu atau kapsul yang diduga mengandung sesuatu yang babi misalnya gelatin babi gitu kan. Itu misalnya dari susu itu atau apa ya namanya yogurt yogurt atau makanan lah itu ya secukupnya aja Bu sampai misalnya karena ada kandungan yang misalnya saya lupa sih berapa saya lupa karena saya udah lama gak terjun di laboratorium kadarnya kadarnya harus misalnya ibu punya satu kapsul yang diduga mengandung gelatin babi itu tidak cukup sih sebetulnya walaupun itu tapi kita coba juga untuk periksa harusnya lebih dari satu kapsul tapi misalnya yogurt yogurt itu bisa satu botol satu botol kemudian es krim atau bahan-bahan lain lagi secukupnya aja yang bisa kita tidak satu 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 cup cukup seperti itu kalau es krim begitu Bu baik terima kasih Bu Siti atas tanggapannya kemudian kita beralih ya mudah-mudahan menjawab ya langsung aja nanti saya kalau misalnya ada tambahan jawaban baik Ibu Miss kebuka arah dari Ibu Lestari Octavia Mbak Lestari Octavia untuk menentukan kadar CIM yang maksimal pada Vanila bagaimana proses ekstraksi yang sebaiknya dilakukan baiklah terima kasih Pak Naro dan Bu Lestari mungkin tadi ada slide miscommunication jadi CIM ini itu lebih ke metabolism pathway ke jalur metabolisme jalur fotosintesis dari tanaman Vanila nah kompon atau komponensi Vanila sendiri adalah Vanilin kalau itu yang ditanyakan bagaimana cara mengekstraksi Vanilin dari Vanila supaya dia maksimum itu biasanya dengan alkohol etanol jadi antara 60-70% etanol itu adalah cara yang biasa dipakai oleh industri untuk melakukan cold extraction Vanila itu saja Pak Naro baik terima kasih Bu Clara tadi jenis tiga jenis tumbuhan tadi ya mungkin Vanila itu terkategori jenisnya CIM dimaksud adalah berdasarkan karakteristik metabolisme pada tumbuhan tersebut gitu ya Bu Clara dan pertanyaannya berikutnya kita beralih benar-benar menjawab ya tadi boleh saya rasa menjawab untuk Pak Hans dari Bu Ani lagi Mas Hans bagaimana nih dengan bahan dasar Merin Algae apakah hal yang sama bisa dilakukan seperti pada Rais to preserve the anthocyanin Oke terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus dan juga Bu Ani kalau menurut saya selama anthocyanin dari bahan dasar Merin Algae itu sendiri bisa di ekstrak dalam hal ini kalau di pendidikan saya saya mau ekstrak anthocyanin dari dedak pandi berwarna ungu dengan menggunakan solvent metanol yang di asamkan apabila bahan dasar Merin Algae tersebut bisa di ekstrak juga anthocyanin maka bisa dicoba juga apakah di setiap kali itu dapat dimestabilkan dari bahan dasar Merin Algae tersebut baik pada dasarnya sama gitu ya mas Hans ya iya pak pada dasarnya sama bapak ibu kita mendekati detik-detik akhir dari seminar ini sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi attendance list sebagai bukti bahwa kita hadir pada acara webinar kali ini dan saya sampaikan bahwa total peserta pada seminar kali ini mencapai 251 orang cukup tinggi pada peak pada peaknya gitu ya dan lelumnya ilmu yang dibagi oleh para bapak ibu pembicara ini menjadi bermanfaat bagi semuanya saya coba ya satu dua pertanyaan oke ini mungkin ya ibu Siti bisa menjawab lagi dari pak Zubir Jambi untuk ibu Siti bagaimana menentukan halal dan haram pada minuman dan makanan yang mengandung alkohol jadi mungkin deteksi alkoholnya gitu ya secara alami beberapa makanan juga mengandung alkohol pada kadar tertentu nah mungkin saya tanggapi dulu yang secara alami ini mungkin tidak dijawab oleh ibu Siti karena memang di luar bidang beliau mungkin orang MUI para saintis di MUI bisa menjawabnya tapi mungkin ibu Siti bisa menjawab bagaimana menentukan hal dan haram para makanan yang mengandung alkohol mungkin bagaimana cara teknik mendeteksi alkohol silahkan ibu Siti kalau alkohol sendiri kan ada senyawa yang mudah mengguap jadi harus deteksinya juga dengan alat yang sesuai tentunya salah satunya dengan gas kromatografi atau dengan headspace saya pernah melakukan itu dengan menggunakan headspace kemudian dideteksi dengan MS seperti itu karena alkohol sangat mudah mengguap jadi cepat hilang jadi harus dengan teknik yang sesuai juga salah satunya dengan teknik headspace atau gas kromatografi ya baik terima kasih ibu Siti Deniati jadi samplingnya itu pakai metode headspace kemudian teknik pemisahannya atau analisisnya pakai gas kromatografi begitu ya untuk Pak Zubir Jambi dan terakhir nih terakhir sebelum kita akhiri semuanya untuk Mas Hans tadi kan ekstraksi antosainin pakai asam ya yang lebih optimum nah pertanyaannya adalah apakah penggunaan HCL aman dikonsumsi manusia untuk mengekstraksi antosainin kira-kira begitu ya saya rangkum sebenarnya tergantung tujuan dari ekstraksinya kembali lagi ya Pak apabila untuk dikonsumsi pada manusia mungkin ada kalinya untuk dipertimbang kembali penggunaan HCL penggunaan asamnya bisa jadi asam kuat atau asam lemah namun apabila memang ingin mendapatkan kuantitas yang banyak dikonsumsi untuk menggunakan asam yang kuat seperti HCL jadi tergantung kegunaan ekstraksinya apakah mau ingin mendapatkan kuantitas yang banyak atau untuk dikonsumsi untuk manusia ada pertanyaan lanjutkan kalau asam citrat bagaimana? kalau asam citrat mungkin lebih aman karena dia sebagai asam lemah tapi kembali lagi pasti kuantitas dari antosaininnya itu lebih sedikit yang dipoleh kalau menggunakan asam citrat baik terima kasih atas jawabannya Mas Hans ya untuk Pak Ibu semuanya tadi memang pemilihan metode pemilihan cara ekstraksi pemilihan cara analisis itu sangat bergantung dengan berbagai macam considerations yang kita ambil seperti mungkin safety efficacy effectivity efficiency begitu ya kemudian ease of use kemudahan dalam menggunakan terus price expensive or not gitu ya itu menjadi pertimbangan itu tadi jawaban dari Mas Hans saya rasa cukup menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya saya akhiri sesi tanya jawab dan juga menjadi akhir dari sesi kita webinar keempat pada siang hari ini sebelum saya akhiri saya minta Bu Wierda coba kasih ujung slide show eh slide slide yang untuk webinar berikutnya Bu Wierda Pak Wierda tolong share screen sebagai promosi saja baik nah Bapak Ibu mohon juga dicatat jadwalnya jika berkenan untuk hadir atau memberikan informasi kepada rekan dan teman-temannya gitu ya bulan depan kita akan mengundang atau memiliki topik webinar series tentang healthier choice symbol and nutrition label ya pembicara Ibu Pauline Chan dari Singapura ya topiknya Singapore experience on healthier choice symbol program kemudian Siti Muslimatun mengenai sugar salt and fat effort to reduce their consumption and Mbak Livia Janika tentang mother's understanding on the vision level of food formula yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 jam seperti biasa jam 13.30 sampai jam 15.00 itu dari saya kurang lebihnya saya mau maaf terima kasih kepada para pembicara terima kasih kepada para peserta dan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia ya Mbak Wirda dan kawan-kawan saya akhiri selamat siang dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menikmati